Barangkali ada di antara kalian yang bilang bahasa Jerman itu... Hmm... Kampang lah! Hora semuanya! Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya! Mohon maaf karena lebih dari 4 bulan ini aku nggak ada upload video apapun dikarenakan fokus mengikuti kursus C1 Bahasa Jerman. Belajar terus! Nggak tahu kapan selesainya! Jadikan, Woy, biar nyambung dengan apa yang mau dibahas kali ini kita kayaknya langsung mulai aja ya! Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat! Bagi teman-teman yang kuliah Bahasa Jerman atau kursus Bahasa Jerman pasti udah tahu kalau Bahasa Jerman itu ada tingkatannya. Sama seperti dalam Bahasa Inggris Nah, kalau dalam Bahasa Jerman tingkatannya adalah A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 Bagi kalian yang belum pernah belajar Bahasa Jerman tapi penasaran apa bedanya tingkatan ini nanti aku akan coba buat video singkatnya Bagi teman-teman yang pernah atau yang sedang belajar Bahasa Jerman tolong bagi komentar kalian apa sih hal yang menurut kalian itu paling berat dan paling sulit dalam belajar Bahasa Jerman Hampir semua kenalanku warga negara asing di Jerman ini mengaku kalau Bahasa Jerman itu sulit menurutku pribadi memang sulit kalau harus digunakan dengan tata bahasa yang benar alias secara gramatik kalau sekedar biar selamat di jalan aja aku yakin siapapun bisa kok Jika Bahasa Jerman dibandingkan dengan Bahasa asing lainnya yang pakai aksara kayak Arab, Korea, Jepang, Cina, atau Thailand menurutku bahasa asing lainnya ini jauh lebih sulit karena selain kita harus bisa ngucap dan ngerti artinya kita harus juga bisa nulis aksarannya ya nggak sih? Barangkali ada di antara kalian yang bilang Bahasa Jerman itu hmm, gampang lah izinkan Mama Noel flashback jadikan Woy beberapa tahun yang lalu untuk keperluan menikah aku harus punya sertifikat A1 A1 ini adalah yang paling basis kalimat sehari-hari nah karena saat itu aku dan calon suami ingin menjalankan semuanya sesuai yang sudah kita rencanakan akhirnya masuklah aku dalam satu kursus Bahasa Jerman di Medan dan seingatku aku hanya masuk beberapa kali saat itu karena memang sudah telat masuk ya ikut les kemudian ikut ujian ikut ke Jakarta dan lulus kemudian akhirnya menikah begitu pindah ke sini aku pengen melanjutkan kursus Bahasa Jermanku supaya aku bisa mandiri dan nggak bergantung terus-menerus sama suami dan ya untuk itu aku harus mengikuti A1 niatku maunya itu ya sesuai tingkatannya setelah A1 seharusnya asuai dari hasil kes aku bisa langsung melompat ke B1 ternyata disini pun aku telat masuk beberapa bulan dari yang lain tapi lagi-lagi aku beruntung kurang lebih 40 hari kursus aku lulus ujian di saat bersamaan kursus aku juga mengikuti integrations course dan aku sendiri nggak percaya karena ternyata aku lulus juga pertengahan bulan September tahun 2021 aku berniat untuk mengikuti kursus Bahasa Jerman di level selanjutnya karena menurutku Bahasa Jermanku masih sangat kacau balok sampai sekarang karena aku terlalu lama istirahat dalam kursus Bahasa Jerman ini jadilah aku harus mengikuti A1 sepung tes lagi karena situasi pandemi kemarin itu aku nggak terlalu yakin kapan bisa mengikuti tes makanya aku mendaftar di dua tempat yang berbeda di tempat yang pertama aku lulus untuk level B2 tapi disini waktunya terlalu mepet sementara di tempat yang kedua aku lulus di level C1 dan disini waktunya benar-benar mendukung mendukung maksudku disini mungkin karena ini hanya akan dimengerti oleh para bunda karena aku seorang ibu rumah tangga paginya aku masih sempat siapkan kotak sarapan buatku anak dan suami siangnya setelah pulang kursus aku masih bisa jemput si kecil dari TK dan menghabiskan waktu bersamanya akhirnya aku memilih tempat kedua dan aku ikut kursus ini kurang dari 4 bulan ngikutin kursus ini benar-benar bikin sakit kepala aku nggak mampu menyimpan semuanya di otakku termasuk banyak tema, tata bahasa, istilah-istilah dan pribahasa atau kutipan-kutipan kita udah ujian C1 dan hasilnya akan keluar sekitar 6 minggu ya hampir semua peserta ujian mengeluhkan susahnya ujian C1 kemarin tapi aku pribadi udah siap menerima kabar jelek dari TEL karena aku sadar belajar C1 selama 4 bulan kemarin itu dengan dasar bahasa Jermanku yang menurutku pas-pasan sama sekali nggak cukup membuatku lulus di tingkatan ini sebegitu panjangnya cerita Mama Noel kali ini aku cuma mau bilang pertama, nggak ada bahasa asing yang gampang bahkan penutur asli banyak yang bicara nggak sesuai ejaan yang disempurnakan atau nggak secara gramatik percaya atau nggak, di Jerman, bahkan orang Jerman sendiri itu banyak yang nggak bisa bahasa Jerman dengan baik dan benar kalau bisa, jangan ambil resiko dengan melompati tingkatan yang satu ke tingkatan yang lainnya karena takutnya akan merepotkan diri sendiri lebih baik pelan-pelan tapi berada di jalur yang tepat bagi yang sedang kursus bahasa Jerman kalau bisa, jangan jeda terlalu lama untuk naik ke tingkatan selanjutnya jangan kayak Mama Noel jedanya bertahun-tahun akhirnya belajar terus, terus, dan terus nggak selesai-selesai the last but not least yang keempat kalaupun kita mengalami kegagalan ini bukanlah akhir hidup kita life goes on ada banyak hal penting lainnya yang harus kita pikirkan segitu dulu video Mama Noel kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih buat kalian yang sudah mampir channel Mama Noel jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih maulia teh